Sekarang saya mau mereview perbedaan berat Stratos S8 2022 sama Stratos S8 2021 yang udah diupdate ya. Kalau kemarin kan kita review saja cuman bicarain bentuknya yang perbedaan bentuk ya, perbedaan bentuk yang kabel sama ini ya. Saat ini ya Stratosnya. Sekarang kita mau perbedaan beratnya berapa gitu ya, yang masih standar sama yang sudah diupdate. Kita lihat, ini harus sudah diupdate. Berapa sih? 9,3. 9,3 ya. 9,3 yang standar ya. 9,3 sebelahnya. Kita cek yang sudah diupdate ya. Sudah saya yang sudah diupdate. 7,9. 7,9. Ada selisi ini 9,3, ini 7,9. Ini ada selisinya lebih banyak ya. Isinya 1,4 ya. Isinya 1,4 kg. Ada sisi 1,4 kg. Gitu gara-gara ini. Ini semua, aslinya kan kalau yang standar ini, yang karbon cuman ini ya. Bodi sama fork ya. Frame, frame sama fork aja. Yang lainnya itu masih alloy. Nah, kalau punya saya. Ini udah saya karbonin semua ini. Kecuali wingset. Wingset masih alloy ya. Cuman udah saya ganti alloy yang ringan juga. Bukan udah standarnya lagi. Jadi yang saya ganti tuh gini. Ini. Ini handlebar ya. Handlebar saya ganti karbon. Punya Ritchie. Kemudian ini stem juga. Stemnya ukuran 80 ya. 80 nya juga punya Ritchie. Saya ganti. Kemudian ini. Sipos. Sipos juga karbon nih. Punya Ritchie. Ini juga. Sado nya. Sado nya juga. Punya Ritchie. Tapi ini masih alloy. Belum alloy. Belum karbon. Nah ini juga nih. Pedal. Pedal saya ganti yang clip. Punyanya Bottegra juga ya. Bottegra. Kemudian ini rotor. Rotor juga ganti. Punya Bottegra juga. Depan belakang ya. Belakang. Kemudian. Gelset. Gelsetnya ini saya ganti. Punyanya full chrome ya. Ini masih alloy sih. Cuman ringan ini. Ringan. Sama ban. Ban ini tubeless ya. Saya ganti tubeless. Punyanya small B. Nah itu. Jadi bisa lumayan. Bedanya jadinya tadi. 1,4 kg ya. Wah. Asyik tuh. Angkanya gak heran lah. Saya sih. Selalu di depan sih. Pusat saya di belakang. Padahal. Sebenarnya saya juga lebih ringan. Tapi. Pusat saya juga lebih kuat dong coy. Asyik laki coy. Iya kan. Pisyo. Pisyo. Pisyo.